Seorang pria di Kopatan Kediri, Jawa Timur, sukses menjadi pengusaha jual beli kuda. Meski bisnis terbilang tak lazim, namun nyatanya jadi langganan para artis dan telegram lho. Wah, keren banget ya. Muhammad Wahyu Tri Prasetyo, pemuda 23 tahun asal desa Sido Mulyo, Kediri, Jawa Timur ini, sukses menggeluti usaha jual beli kuda spesialis kuda sumba. Ketertarikan menjadi pengusaha jual beli kuda dirasakan Wahyu sejak kecil, lantaran dalam kesehariannya Wahyu sudah berkecimpung merawat kuda milik pamannya. Sementara dari sisi bisnis, jual beli kuda jarang diminati, sehingga jarang pesakai. Usaha yang telah dirintis sejak tahun 2019 lalu ini pun kini telah berkembang. Dalam sebulan, ia mampu menjual puluhan ekor kuda beragam jenis, seperti kuda sandal, mini, KP, G, maupun THB. Jadi setiap bulan itu saya juga keluarkan kuda banyak, enggak cuma satu ekor, dua ekor, bahkan puluhan, bisa kalau pas kedatangan banyak dari sumba. Kalau saya itu biasanya ambilnya dari sumba timur, khususnya daerah Wai Ngapu dan sekitarnya. Jadi setiap dua bulan sekali atau tiga bulan sekali saya datangkan dari sana. Untuk satu ekor kuda milik Wahyu, dihargai mulai 12 hingga 200 juta rupiah per ekor, tergantung dari jenisnya. Pembeli yang datang pun dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk artis, selebgram, dan youtuber. Tidak hanya jual-beli, Wahyu juga melayani jasa melatih kuda untuk kebutuhan bajuan, serta persewaan kuda untuk wisata, karnaval, dan pre-wedding. Pengen naik kuda aja sih. Soalnya kayak pengen nyoba olahraga kuda kan lagi trend di tahun ini kan. Seru sih, ekstrim tapi. Gimana pemirsa? Tertarik untuk membeli kuda? Atau sekedar berwisata menunggangi kuda? Dari Kebupatan Gediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Ainyus, melaporkan.